Intro Halo Nexter, apa kabar? Wabah covid-19 atau corona masih juga belum meninggalkan negeri tercinta ini Untuk itu sejumlah bantuan dari pemerintah pun masih tetap digelontorkan Tak terkecuali di desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirbon Dimana pada sesi pembagian bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa tahap 1 2020 ini Kembali disalurkan kepada masyarakat Sedikitnya ada 176 warga yang menerima bantuan tersebut Tak hanya mengedepankan seremonial Kuhu Pabuaran Lor, Heri Castari juga tetap melakukan blusukan Guna membagikan bantuan tersebut kepada warga Dengan diawali penyerahan bantuan secara simbolis di balai desa setempat Kepada sejumlah perwakilan warga Dalam sambutannya, Kuhu menjelaskan kepada masyarakat Agar tetap mengedepankan protokol kesehatan Bahkan Kuhu juga menyarankan warga yang tidak memiliki obat disinfektan Agar datang ke kantor desa Karena pihak pemerintah desa Pabuaran Lor sudah menyediakannya Begitu pula ketika warga tidak memiliki masker Sejumlah masker khusus disediakan oleh pemerintah desa setempat untuk warga Di sela-sela pembagian bantuan Kuhu Pabuaran Lor Heri Castari juga menegaskan Bahwa untuk pembagian BLT pada tahap berikutnya Pihaknya akan menggelar musyawarah desa atau musdes terlebih dahulu Guna memformulasikan terkait penerima bantuan dan jumlah bantuan yang diberikan Sementara itu, Camat Pabuaran Muhammad Kholikus Surur menegaskan Agar masyarakat dengan bijak bisa membelanjakan bantuan tersebut Hanya untuk kebutuhan yang memang arjen atau penting Di akhir sambutannya, Camat juga menegaskan Agar warga penerima bantuan bisa menyisihkan uang tersebut Guna membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB Sementara itu, salah satu warga yang diwawancarai JPNX TV secara langsung di rumahnya Mengatakan bahwa pihaknya tidak keberatan ketika ada pengurangan bantuan Ia mengaku bersyukur karena tetap bisa menikmati bantuan dari pemerintah Mengingat di kediamannya tidak ada laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga Guna mencukupi semua kebutuhan Dan saya tegankan kepada anggota saya, terutama kepala dusul Agar tidak segang-segang untuk melaksanakan sosialisasi kepada warganya Setuh terus semua, taati aturan pemerintah Insya Allah untuk pemerintah, kalau memang mata hati Akan terhindar daripada virus tersebut Jangan anggap bahwa virus ini sudah tidak ada Ini manggilmu Atau berkembangmu ya Tolong nih Karena pemburan lor ini puning Hati-hati Maka dengan adanya instruksi bernutup Tolong diperhatikan Ibu bapak yang hadir supaya bisa menyampaikan Kepada tetangganya atau saudara-saudaranya Anak cucu-cucunya Supaya diperhatikan Biasakan hidup sehat Selalu cuci tangan Siapkan di rumah Terus penyemprotan Obatnya kalau tidak ada datang ke desa Dikasih ibu Dikasih Masker tidak punya Silahkan nanti Melalui pakadu Saya berikan pakadu Itu nanti ya pakadu Supaya bisa menyentuh kepada warganya Itu BFD dan resa ini harus dimanfaatkan Sebaik kerja untuk Kepentingannya rugen Bagi bapak ibu Dan kami buka Kalau tidak buka kepada masyarakat Mengingatkan kembali Barangkali bapak dan ibu Ada belum membayar pajak Pemilis dan bangunan Kami ingatkan kembali Kalau sisihkan dari 600 ribu ini untuk bayang Mungkin bayang BFD hanya 30 ribu Akan 40 ribu Sekitar Sisi kan Karena BLT dana desa juga Dari pajak kita Yang memberikan Jadi stokan Jadi kembali lagi Ini event Penyerahan Penyaluran dana desa Tahap ketiga Yang dari dana desa BFD Tadi dalam sambutan Beberapa sumber Kan disampaikan juga Bahwa untuk tahap 456 itu ada Perbedaan nilai ya Pak Betul Sudah ada sosialisasi Belum ke masyarakat Untuk sementara Kita Belum melaksanakan Sosialisasi Mengingat saya Belum melaksanakan Musjid Nanti kita Laksanakan Musjid Setelah Musjid Nanti saya Akan Mensosialisasi Melalui Para Kadus Dan artinya Bahwa dana Desa tahap Berikutnya Nih Gelombang 2 Ya 456 Nanti Akan kita Berikan kembali Rutin Seperti Biasa Namun Nilainya Berkurang Dan apabila Disepakati oleh Anggota BPD Untuk orang tetap Mungkin tetap Tapi kalau Untuk bergantian Saya mungkin Akan koordinasi Juta Dengan anggota Musjid Karena Banyak Warga kami Atau masih ada Warga kami Yang sampai saat ini Belum menerima Bantuan dari Dana Desa Berarti Ada opsi Untuk bergilir ya Pak Insya Allah Akan bergilir Nah Nah kaitan ini Pak Sudah dipikirkan Belum Musjid Isoknya lah Berjalan Dalam artian Keluhan yang mungkin Akan masuk Guguni Guguni sih Semene Semene Semacam itu Sudah diantisipasi Belum Pak Itu sudah saya Antisipasi Namun Kami akan Adakan Sosialisasi Kepada masyarakat Demi untuk Mengetahui Dan kesadaran Masyarakat Kesadaran masyarakat Bahwa Bantuan Dari pemerintah ini Mungkin Nominalnya Akan berkurang Dengan besaran Penerimanya Sama atau Seperti apa Nanti Pak Besarnya Kalau nilainya Jumlah sama 176 Nilai nominalnya Mungkin berkurang Mengingat dengan Dana yang Diberikannya ini Berkurang Juga berkurang Sumber dananya Memang berkurang Artinya Biar masyarakat Juga clear Dalam artian Karena sumbernya Juga semakin Menyusut Akhirnya penerimaan Di KPM Juga kan Insya Allah Insya Allah Akan saya tetap Terapkan Sesuai dengan Aturan Yang rencananya Itu 300 Per KK 300 Kali 176 Dan itu Sumber dananya Berarti di tahap Dua Dana desa Betul Pak KU sudah Kerso sendiri Sudah mendengarkan Langsung bahwa Untuk tahap Berikutnya Bakal ada Perbedaan nilai Setengahnya Itu gimana Tidak masalah Tetap bersyukur Biasanya dipakai Untuk apa Bantuan Kayak gini Untuk Belajar Beli beras Gitu ya Bu ya Ganggu beras Bauk Beras Rauk Berarti Enggak ada Anggota keluarga Laki-laki Enggak ada Para punya rumah Sendiri Ini masing-masing Ya artinya Bantuan itu Bermanfaat sekali Ya Bu ya Beras Makan Gitu 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 Demikian Ruswa Adiputra Reporter Jabar Publisher.com Dan JPNX TV Melaporkan Dari Desa Pabuaran Lord We are the leader Pabuaran We are the leader Pabuaran We are the leader Pabuaran Merah Dari Desa Pabuaran Terima Terima � Terima Terima kasih.